Hai Naranisa Laufur, apa kabar? Sehat semuanya ya Ketemu lagi di channel Naranisa Cake Untuk kali ini tutorialnya Kita akan menghiasat karakter dengan tema Spiderman, full buttercream Nanti ada 2 kombinasi Ada teknik buttercream steam sama Polesan biasa Untuk warna yang merah ngejering seperti apa Juga warna biru seperti ini Ini adalah warna identik kalau kita bikin Sat model Karakter Spiderman ya, biru sama Merah, untuk toppernya Pakai topper kertas print saja Biar gampang lebih ngirit juga lebih Murah nanti kalau dijual lagi Seperti itu ya, yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe dulu Dinyalakan lonceng notifikasinya juga Biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru Dari Naranisa Cake Untuk langkah yang pertama kita pengolesan base cake dulu Saya pakai brownies ukuran 16 cm Resepnya sudah saya share Di tutorial terdahulu Pas awal-awal bikin channel Ini pakai 6 telur 6 telur kalau sudah jadi Dibagi menjadi 3 loyang Yang ukuran diameter 16 cm ya Kenapa saya bikin 3 layer Ini nanti kalau ditumbuk jadinya lebih tinggi Kalau langsung 2 layer itu Memang tinggi sih Tapi kalau dibanding dengan 3 loyang Loyang itu ada selisih tinggi sekian cm Jadi lebih bagus kalau saya jadiin 3 loyang saja waktu memasaknya Seperti itu ya Untuk pengolesan yang pertama Dibikin agak tebal ya Nanti kita akan pakai teknik battery cream steam Jadi butuh pengolesan dasar yang bagus dulu Yang halus dulu Dan untuk menggampangkan melakukan pengolesan Seperti tadi di awal udah dilihat ya Videonya Battery creamnya udah saya panaskan Udah dibikin agak lembek Kalau kondisinya lunak seperti itu Waktu menggerakkan sepatulanya Jadi lebih licin Lebih gampang ya Oke Kayak gini Kalau pas mendekor Kondisi cuacanya udah panas Dilihat dulu kondisi battery creamnya ya Kalau udah lunak Nggak usah dipanasi Langsung oles saja Nggak apa-apa Perhatikan untuk bagian atas ini Ini kan masih kelihatan hitam-hitam Base cake-nya Masih tipis Keliatannya seperti itu Dikasih battery cream lagi Dipoles lagi Biar agak tebal ya Soalnya nanti kalau Masih kelihatan kasar seperti ini Waktu kena siraman battery cream steam Nanti lapisannya bakalan kasar juga Jadi polisan awalnya dibikin bagus dulu ya Jadi hasilnya nanti bakal mengikuti Oke seperti itu Ada yang tanya sih Kalau kita pakai teknik ini Battery creamnya boros nggak sih Memang sedikit lebih banyak takarannya Kita butuh polisan awalnya yang bagus Itu juga butuh battery creamnya lumayan banyak Lalu selanjutnya bakalan disiram lagi Nah kayak gitu Jadi untuk stock battery creamnya double Daripada pakai polisan biasa ya Kalau udah selesai Dilap tatakan tartnya Kita masuk di step selanjutnya Untuk langkah yang pertama Sebelum kita masuk tahapan battery cream steam Pengadukan warnanya harus benar-benar Diratakan dulu ya Harus bagus dulu Jadi warnanya benar-benar ngeblend Baru ini naik di atas kompor Seperti ini nih Pakai panci double Yang bawah diisi dengan air panas Lalu yang atas Panci yang ada battery creamnya Cara mengaduknya cepat seperti ini Settingan apinya diperhatikan ya Pakai api kecil saja Kalau udah dirasa cukup cair Kita tentukan tingkat kekentalan Atau keenceranya di bawah saja seperti ini Jangan di atas kompor terus Nanti kebablasan Untuk pemula Biasanya faktor kegagalannya disini Jadi terlalu asing mengaduk di atas kompor Terlalu cair kebablasan jadi minyak Pecah nih batterynya Seperti itu ya Jadi kita turunkan saja di bawah kompor Seperti ini Diaduk-aduk sambil sesekali diangkat sendoknya Dirasakan ini udah cukup pas Atau belum nih keenceranya Nah seperti ini kurang lebihnya ya Ini kental tapi kalau pas disiramkan Bisa mengalir Seperti itu nih Oke Kalau udah ditemukan tingkat kekentalan Atau keenceranya yang pas Masuk di dalam plastik kilauan Kita siramkan seperti ini Jangan terlalu banyak geberakan ya Cukup kita menyiramkannya Dan ini mengalir dengan sendirinya secara alami Kalau ada bagian yang masih bolong-bolong di bawah Seperti ini Masih ada sisa buttercream di plastik Ini digunakan untuk Menutupnya Disemprotkan Seperti ini ya Oke Jadi waktu menyiramkan Jangan digitar-getarkan tatakan tartnya ya Nanti muncul gelombang-gelombang di samping Lapisan buttercream steamnya jadi kurang cantik Untuk sisa buttercream yang menempel di atas tatakan tartnya Dibersihkan dengan menggunakan spatula plastik ya Seperti ini Diambil secara perlahan Jangan sampai menyinggol bagian dalam Oke Kalau sudah terambil semua Kita rapikan Yang di bawah ini yang kurang rapi Dengan menggunakan ujung spatula Yang kita panasi pakai api kompor Kondisi ujung spatula-nya Ini cukup hangat saja Jangan terlalu panas ya Nanti akan muncul semacam kayak efek-efek air Jadi kurang cantik nanti hasil polesannya Posisi spatula Kecondongannya diatur Jangan sampai menyinggol bagian atas Jadi yang menyentuh ujung spatula Cukup bagian bawah saja Kita kan tujuan cuma merapikan bawah ya Tanpa harus menggores bagian atas Jadi kemiringan spatula-nya benar-benar diperhatikan Oke Seperti itu ya Kalau sekali oles sudah cukup Sudah segitu saja Tapi kalau butuh beberapa kali oles Harus diulang seratus menerus Dengan memanaskan ujung spatula Cukup hangat saja Seperti itu ya Kalau sudah selesai Kita masuk di step selanjutnya Kita akan bikin lapisan bawah Pakai batu ini warna merah Ini kondisinya agak padat Kalau digunakan untuk mengoles Jadi agak kesusahan ya Dilunakan dengan cara di-steam seperti ini Cukup lunak saja Jangan terlalu cair-cair banget Oke seperti ini Kemudian kita masukkan di dalam plastik ilon Kita semprotkan di sisi kek bagian bawah 5 kali memutar ya Untuk tinggi keknya Ini sekitar 12 cm Jadi kita bikin Polesan warna merah ini Sekitar ukuran 5 cm saja Seperti itu ya Jadi bagian birunya masih terlihat lumayan banyak Oke 5 kali putaran Tergantung dari tinggi kek yang kalian bikin Nggak harus 5 cm sih Jadi perhatikan ya Untuk tinggi kek kalian Seperti itu Kalau sudah selesai Kita panaskan ujung spatula lagi Perhatikan Tingkat kecondongannya ya Kita akan mengoles bagian yang merah saja Jangan sampai menggores bagian biru Seperti itu Jadi untuk kecondongan spatula nya Benar-benar diatur Biar nanti yang menyentuh Ujung spatula Cuma warna yang merah saja Seperti ini ya Sekali poles Satu arah Nanti kalau sudah Beliputan buttercream Spatula nya Dilap sama tisu Tisu ini wajib ada ya Untuk fungsinya Itu banyak sekali Selain membersihkan tatangan tatnya Untuk membersihkan spatula nya juga bisa Juga untuk merasakan Untuk mengontrol Kalau kita pas memanaskan spatula di atas api Nah fungsi tisu itu untuk mengontrol Sejauh mana sih tingkat kehangatan dari spatula Jangan terlalu panas ya Cukup hangat saja Oke Nah Kita ulangi lagi mengoles Seperti ini Kalau saya tadi cukup 2 kali poles Sudah bagus Seperti ini hasilnya Kalau kalian perlu beberapa kali oles Bisa diulangi lagi dengan step-step yang sama Seperti tadi ya Nah Jadinya seperti ini Dilap satakan tatnya Biar lebih bersih Kita masuk di step selanjutnya ya Ini adalah topper yang kita harus siapkan Kalian bisa cari topper ini Di aplikasi Pinterest atau Google Dengan mengetik kata kunci Spider-Man topper printable Nanti akan muncul berbagai macam pilihan Topper-topper yang bisa kalian cetak Untuk modelnya banyak sekali Bisa kalian pilih sesuai selera ya Nah Kalau sudah selesai Di download Atau kalian screenshot Lalu dibawa ke studio foto Atau warna terdekat Kalian cetak di atas kertas foto Nanti gambarnya lebih bagus dan tajam Kalau kita pakai kertas foto Kalau sudah selesai dicetak Semua gambar dipotong sesuai pola Lalu kita laminating Fungsi laminating ini untuk menghindari Rembesan buttercream Waktu topper ini ditancapkan di atas buttercream ya Lain ceritanya Kalau kita cetaknya pakai kertas foto Yang kualitasnya bagus Yang biasa saya gunakan itu tanpa dilaminating Tidak apa-apa tetap aman Jadi diperhatikan jenis kertas fotonya ya Kalau sudah selesai dilaminating Untuk semua topper dipotong lagi sesuai pola Lalu kita kasih penyaga Untuk jenis penyaga yang kita gunakan Disesuaikan dengan tinggi topper yang kita cetak Kalau tingginya cuma sekian cm ya Maksimal 7 cm Kita pakai penyaga tusuk gigi sudah cukup Tapi kalau posisinya harus tinggi nih toppernya Kita pakai sedotan Pilih sedotan yang kualitasnya bagus ya Jadi waktu ditancapkan ini Tidak gampang meleot Dan cara merekatkannya Jangan pakai solasi Saya sarankan pakai lem tembak saja Kalau lem tembak ini Daya perkatnya kuat banget Jadi tidak gampang terlepas Seperti itu ya Nah jadinya seperti ini Dan untuk topper yang tidak membutuhkan penyaga Atau dalam arti ini Langsung menempel di atas buttercream Seperti ini ya Ini nanti langsung tempel saja Untuk posisinya diatur Jangan terlalu dekat Jangan terlalu jauh juga Pokoknya kalau dilihat dari depan Looknya itu enak kalau dipandang Seperti itu ya Hanya sekedar reference saja Cara menancapkan toppernya Kalau ingin diubah-ubah gak apa-apa Sesuai dengan kreativitas kalian Yang belum subscribe channel ini Jangan lupa di subscribe dulu Yaudah makasih atas kesetiaannya Ditunggu lagi ya untuk video selanjutnya Sampai jumpa lagi Tumasih atas kesetiaan Tumasih atas kesetiaan Terima kasih.